Assalamualaikum, jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel kita lanjutkan belajar kita tentang membuat brosur dengan Microsoft Word tampilan seperti ini nanti kita akan contohkan dan bagikan untuk tampilannya stay tune di channel ini terus kita langsung pada pembahasannya oke, langkah pertama silahkan teman-teman dibuka aja Microsoft Wordnya disini saya menggunakan Microsoft Word 2013 sebentar nah biar mudah teman-teman disini saya sudah siapkan ya jadi Microsoft Wordnya harus on seperti ini setelah itu nanti teman-teman akan diberikan file untuk layoutnya yaitu file yang ke 7 teman-teman ini adalah file yang ke 7 untuk Microsoft Word jadi ada 2 ya yaitu file untuk landscape disini ukurannya 4 dan juga ada file untuk portrait ya dibagikan aja oleh teman-teman jadi kita bisa fokus di dalam membuat deskripsi dan juga modelnya dari desain yang akan kita buat atau kita bagikan oke, lanjut bagaimana cara membuat deskripsi dan juga memasukkan untuk modelnya yang ada di dalam desain ini kita masuk dulu ini kita ambil aja yang pertama yaitu dengan mode landscape jadi caranya tarik aja disini salah satu ke dalam Microsoft Wordnya tunggu beberapa saat hingga tampilannya seperti yang teman-teman lihat nah kalau seperti ini teman-teman tidak apa-apa jadi ini adalah drop shadownya jadi tinggal kita buang aja nanti bisa kita ganti ya kalau misalkan tidak bisa dibuka kita ungroup maaf, maksudnya di ungroup masuk pada menu group klik kanan nah, dengan begitu teman-teman ini menjadi terpisah ya diantara objek-objeknya kalau misalkan tidak bisa di ungroup kita tinggal klik aja beberapa kali ya sehingga kita menuju hanya pada objek yang ada drop shadownya seperti itu teman-teman ya itu cara untuk membuat menjadi drop shadownya dihilangkan nah sekarang kita mulai teman-teman disini kita masuk dulu ke dalam pembuatan deskripsi ya caranya kita masuk pada menu insert lalu ada shape lalu ada text box lalu kita gambar nah disini ya didrag aja masukkan untuk brand teman-teman kebetulan disini kita kategorinya dulu adalah bimbingan belajar ya bimbingan belajar lanjut dengan nama hafsa aja nah kita kasih rata tengah teman-teman disini rata tengah aja tulisan hafsa aja kita perbesar lalu kita ganti yang atas menjadi fontnya adalah akme teman-teman ya ajme nah seperti ini kalau yang hafsa aja kita kasih yaitu predokawan nah warna fill belakangnya kita hilangkan di format ada shape fill dan not fill oke sementara kita jangan hilangkan dulu nah untuk outline-nya sekarang tinggal kita atur disini teman-teman untuk warnanya kita masuk home dulu kita masuk disini ada automatic ya silahkan dipilih warna yang paling mendekati dengan desain yang sudah disediakan nah ini kira-kira ya oke kita kalau tidak ada kita pilih war color aja kita pilih di kostum oke nah sepertinya ini nah seperti itu boleh lalu kita kasih outline cara masuknya cara masuknya ada format lalu ada efek ya disini pilih shadow dan pilih shadow option nah di bagian shadow option teman-teman disini ada bagian text kita kasih outline-nya yang pertama adalah warna putih solid dengan ketebalan beberapa nah seperti itu ya tapi jangan terlalu tebal terus yang kedua adalah kita kasih drop shadow aja sebagai opsi seperti yang tidak bisa kita lakukan di dalam pembuatan ini ya side-nya kita perbesar teman-teman oke nah seperti itu lalu kita blur-nya dinolakan saja nah jadi teman-teman bisa lihat disini ya tulisannya jadi ada bayangannya cuman disini kita harus diatur angle teman-teman angle dan juga distance-nya ya oke seperti itu cuma memang kita tidak bisa ya memang tidak seperti outline atau tidak seperti contour tapi setidaknya mendekati seperti itu nah yang atas disini kita kasih warna putih oke nah seperti ini sekarang kita coba naikkan aja untuk spasinya kita pilih remove-nya dibuang teman-teman jadi tulisannya agak sedikit rapat nah kalau sudah sekarang kita kasih dulu yang bagian sebelah kiri disini sebentar kita hilangkan dulu ini untuk nah kita fokuskan untuk membuat dari tagline teman-teman jadi caranya copy aja ini ctrl c ctrl p jadi ada dua boleh seperti itu lalu kita kasih tulisan good quality ya good quality nah seperti itu ini tulisannya merah aja oke dan kita kasih enter teman-teman kasih enter kasih rata tengah textboxnya diperkecil simpan di tengah dan silahkan diperbesar ctrl kurung kurawal kanan nah seperti itu untuk goodnya perbesar lagi nah lalu kita sesuaikan nah kurang lebih seperti ini ya terus untuk spasinya teman-teman bisa lebih diatur lagi di bagian lain spasing nah disini bisa diatur pada bagian exactly kita kasih aja 25 dites dulu apakah tulisannya terpotong atau tidak kalau tidak terpotong kita bisa kasih lagi lebih sempit itu 20 saja nah seperti itu boleh lanjut di bagian sebelah bawah disini nanti ada foto kita fokuskan ke dalam deskripsi dulu ya nanti teman-teman deskripsinya bisa diperbanyak saya contohkan satu aja nah ini yang bagian tengah jadi kita drag aja ke bawah teman-teman ini kita kasih namanya lorem ipsu misalkan ya ini untuk sub model ya kita kasih warnanya warna merah terus kita kasih seperti yang tadi ya ada di bagian format ada bagian efek lalu ada shadow dan dipilih shadow option ini kita kasih bagian text aja outline nya kasih warna putih bisa dilihat disini ya teman-teman jadi warna putih itu akan outline nya itu akan sedikit memudarkan jadi diatur dulu ya nah ini yang tulisan hafsajan nya kita ganti aja dengan deskripsi teman-teman saya disini sudah menyiapkan deskripsi nya dari lorem ipsum generator nah ya ini kita ambil aja salah satu nah seperti ini oke ini teman-teman tinggal digunakan untuk text biasa aja kalau teman-teman tidak usah menggunakan generator kenapa karena memang informasinya harus betul-betul kalau saya disini memang hanya dummy aja nah yang ini gunakan lebih kecil sekitar 10 atau 9 jangan terlalu banyak sampai sini saja sepertinya karena text nya teman-teman terbatas ya oke seperti itu lakukan hal yang sama untuk objek di bagian sebelah kanan dan kiri bagian deskripsi nya lanjut teman-teman kita buat tagline disini belajar bermain dan berprestasi nah kita buat yang ini aja oke di sebelah kanan disini ya belajar belajar bermain terus berprestasi berprestasi nah diatur dulu oke lalu kita kasih drop shadow yang tadi berarti ada di format lalu ada shadow dan dipilih sepertinya ini cukup lalu kita atur drop shadow nya kita kasih warnanya putih aja dan kita transverse nya dikurangi lalu blur nya ditambahkan nah seperti itu ini untuk dibuat menjadi agak condong ya seperti miring itu teman-teman paling diputar ya paling agak diputar aja seperti ini nah seperti itu boleh lah lalu dibeli rata kiri ctrl L nah seperti itu jangan lupa dikasih outline nya ada text option ada outline solid outline nah seperti itu teman-teman oke lanjut untuk bagian di bawah juga ada tahun pelajaran ya caranya disini tahun pelajaran itu jadi tinggal di drag aja yang bawah yang ini drag ke bawah kita ganti menjadi tahun pelajaran dengan warna hitam untuk text option nya tidak menggunakan outline jadi kita outline aja kita berbesar sedikit oke kita simpan di tengah lalu kita tambahkan satu buah tombol disini ada shape tombolnya bisa dipilih yang rectangle round corner teman-teman kita drag aja lalu kita pilih disini warnanya merah nah yang ini ya tanpa outline dan kita add tag lalu tulis aja gabung segera nah kita kasih disini warnanya putih aja biar kontras kasih ball dan kata S nya kita perbesar gabung segera dan lakukan teman-teman ya untuk deskripsi yang lain paling saya satu lagi akan saya contohkan disini di bagian sebelah kanan ada pendaftaran teman-teman ya pendaftaran disini ada tiga baris ya kita enter aja dulu kita buat tiga baris ini hanya sebagai contoh saja kita kasih spasinya satu dan ini kita kasih rata kiri aja lalu kita kasih angka ini bisa dengan angka atau bisa dengan checklist kalau checklist dipilih aja di pada menu balet dan ini diatur untuk posisinya seperti itu dan ini kita kasih rata kiri aja semuanya dengan ctrl L nah ini diatur juga lihat aja di bagian roll di atas disamakan warnanya kita kasih warna merah nah seperti itu teman-teman kalau teman-teman ingin membuat deskripsinya begitu juga untuk diskon tinggal tarik aja kesini ganti menjadi warna putih lalu diganti op di bawahnya 50% 50% nah itu ya dan sekarang kita menuju pada bagian modelnya ya ini kita hilangkan dulu untuk tek-teknya teman-teman masuk dipilih dengan menggunakan sip ya saya ulangi tekan sip lalu di klik aja semuanya seperti itu dan kita masuk menu format lalu ada shape outline dan no outline nah jadi posisinya bersih seperti itu kalau mau dipebesar silahkan oleh teman-teman disesuaikan aja nah lanjut sekarang tinggal kita masukkan model ya disini ada tiga model teman-teman jadi modelnya ini kita menggunakan round corner ya disini ya nah ini ada round corner nah ini tinggal dibuat aja seperti ini lalu kita sangat tumpulkan ya teman-teman seperti ini ditumpulkan biar terlihat feelnya lock dulu nah kita coba disesuaikan nah yang ini teman-teman seperti ini cuman di bagian bawah disini menjadi tidak bisa dipaskan ya karena ini otomatis teman-teman nah kita harus bisa mensiasatinya dengan cara edit point ya edit shape ada edit point nah yang ini teman-teman jadi kita klik dulu disini klik kanan lalu add point nah seperti itu supaya sama nah ini kalau ini dibuang aja klik kanan delete point nah ini tinggal di klik lagi disini klik kanan add point simpan di bagian yang melengkungnya nanti teman-teman bisa disamakan ya nah ini kita buang delete point oke kita coba rapihkan dulu oke iya seperti itu rapihkan dulu oke nah nanti teman-teman bisa dibuat lebih rapih lagi ya bisa dengan cara memperbanyak end point atau dengan cara menggunakan handle yang lebih baik lagi seperti itu nah seperti itu teman-teman silahkan direpihkan aja nah kalau sudah teman-teman untuk frame nya sudah disiapkan kita tinggal diisi aja save field picture ya pilih walk of plane nah disini teman-teman dimana menyimpan gambarnya nah ini saya sudah siapkan gambarnya nah ini contoh aja ya teman-teman yang bagian bawah ini insert nah cuma gambarnya jadi agak distorsi nih nah kita masuk aja di format yang kedua lalu ada menu crop nah seperti itu jadi tinggal dipaskan dulu angle nya dan kita perbesar pada bagian bawah supaya gambarnya tidak distorsi seperti itu oke kalau sudah di klik sembarang dan outline nya kita buang format ada save outline no outline disini text nya kita naikkan ke atas dengan klik kanan bring to prone nah seperti itu teman-teman bila mana terhalang ini masih bisa ya sama yang tadi yaitu ada menu crop digeser aja ke bawah oke jangan sampai bentrok dengan tulisan yang sudah disediakan untuk header itu lanjut nanti silahkan teman-teman disamakan caranya seperti yang sudah saya contohkan di dalam desain ini berarti untuk yang sebelah kiri mudah ya nah ini caranya sama tinggal di drag aja lalu diperkecil dulu seperti ini diperkecil jangan lupa untuk fill nya kita kosongkan dulu ada no fill ya sekarang outline nya dimunculkan dulu supaya mudah kita nah sekarang di oke seperti ini ya seperti itu sebentar ini memang karena word itu pengolah kata ya bukan pengolah gambar jadi kita wajar lah kalau kita terkendala nah kalau sudah kita coba di kebelakangkan nah ini send to back kayaknya bisa teman-teman oh tapi ada di belakang objek ya nah seperti yang tadi berarti kita masuk edit shape aja edit point nah tinggal diberikan ciri disini klik kanan add point sebentar klik kanan add point tenang ya ini tinggal ditarik kesini ini dibuang delete dan kita tarik lagi disini klik kanan lagi edit point klik kanan add point nah ini ditarik aja kesini disamakan oke seperti itu ya teman-teman untuk membuatnya silahkan lakukan aja hal yang sama untuk cara untuk gambar yang berbeda nah seperti ini di bagian bawah berarti disini ada add point lagi klik kanan add point simpan simpan lagi disini nah seperti itu jangan terlalu lebar nah ini susah ya kalau susah berarti tinggal kita klik kanan add point kembali oke itu kurang lebih teman-teman ya silahkan tinggal diisi aja objeknya berarti klik kanan ada format ada shape dan dipilih picture walk of line pilih salah satu dan insert ke pilih format teman-teman yang kedua yaitu ada crop iya seperti itu oke ya itu jangan lupa outline-nya dihilangkan nah disini gambar sudah tagline sudah header juga sudah deskripsi juga sudah silahkan teman-teman dilanjutkan untuk desain yang lainnya biar lebih unik dan lebih mantap lagi oke dengan cara yang sama dan hasilnya bisa kurang lebih sama seperti yang sudah disediakan di dalam thumbnail ini oke itu dulu terima kasih mudah-mudahan susah bermanfaat silahkan template-nya ada di dalam deskripsi ini selalu belajar dan saya channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati